Pencarian hari ke-7, kerangka jasad pensiunan guru Citerp Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus dilakukan. Hasilnya, warga temukan tulang kaki dan tulang rusuk dari dalam sumur. Memasuki hari ke-7, petugas bersama warga Tarikolot Bogor, Jawa Barat, bahu-membahu mencari bagian tubuh seorang mantan guru yang ditemukan tewas di dalam sumur. Dengan alat seadanya, warga memompak air sumur dan menyelam sedalam 2 meter. Setelah ditelusuri, ditemukan bagian tulang kaki dan tulang rusuk dari dalam sumur. Korban yang merupakan pensiunan guru itu dinyatakan hilang sejak 20 Januari 2023. Keberadaannya diketahui guru yang hendak membersihkan sumur pada Kamis pekan lalu. Proses pencarian terus dilakukan, sampai seluruh bagian tubuh korban ditemukan, guna diserahkan ke polisi untuk diautopsi. Mata airnya terlalu deras. Terus? Ya, udah gitu kan peralatan nggak terlalu lengkap ya. Pas itu posisi kurang lah, kurang apa, untuk penyedotan airnya bang. Oh, tadi itu menggunakan alat seadanya? Seadanya. Terima kasih. Terima kasih.